Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita baraka wa ta'ala di sempatan sore hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh rimpahan ni'mat dan karunia yang Allah masih rimpahkan pada kita sampai dengan detik ini. Alhamdulillah sampai dengan detik ini kita masih merasakan ni'matul iman, ni'matul islam, ni'mat di atas hidaya sunnah nabi SAW dan ni'mat kesehatan setelah waktu luang. Dan dengan nikmat-nikmat Allah Alhamdulillah pada sempatan sore hari ini kita bisa kembali bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab dari kitab Duru Selogoha Al-Arabiyah Li Ghairi Natiqin Adiha. Bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran dan bahasa sunnah nabi SAW. Yang nantiasa kita harapkan dengan belajarnya kita ilmu bahasa Arab ini, kalau jadikan kita semakin paham terhadap kitab Allah dan sunnah nabi SAW. Yang menjadikan kita semakin paham terhadap ilmu agama kita yang syariat kita ditolongkan dengan berbahasa Arab. Nah tidak lupa sebelum saya memulai kajian ini, saya berdoa pada Allah SWT dengan seluruh nama-namanya yang husna dan sifat-sifat yang yang uliya. Semoga Allah SWT senantiasa anugerahkan kepada kita limpahan ni'mat taufiq dan hidayah. Agar senantiasa kita diistikomahkan di atas Islam, di atas sunnah nabi SAW. Agar senantiasa kita diistikomahkan untuk dimudahkan dalam beramal soleh dan Allah terima segala bentuk amal soleh yang kita lakukan. Dan semoga senantiasa Allah SWT memudahkan pada kita di dalam menggapai ilmu-ilmu agama yang kita pelajari, sehingga ilmu yang kita dapat senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dunia dan di akhirat. Dan senantiasa kita berdoa pada Allah SWT, mudah-mudahan Allah langgengkan pada kita ni'mat sehat. Allah berikan kita penjagaan dari segala sesuatu yang membahayakan diri kita, agama kita, dan juga dunia kita. Senantiasa kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah juga berikan perlindungan pada keluarga kita, pada seluruh orang yang kita kasihi, yang kita cintai, agar Allah yang lindungi mereka dari segala keburukan. Dan nantiasa kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah SWT segera menjadikan musibah yang sedang melanda negeri kita menjadi musibah yang berlalu, sehingga negeri kita kembali menjadi negeri yang aman. Dan mudah-mudahan sebelum Ramadan, negeri kita sudah menjadi negeri yang aman, sehingga kita bisa masuk dalam bulan Ramadan, dalam keadaan aman, dan bisa beribadah dengan semaksimal mungkin. Dan mudah-mudahan Allah SWT telah pertemukan kita pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiah, setiap amal perbuatan kita diterima oleh Allah SWT. Allahumma salimna Ramadan, wa salimhu lana, wa tasalamhu minna mutakabbala. Bismillahil ladhi la yadurru ma'asmin syai'un fil ardi wala fissamai wa huwassami'un alim. selamat dan salam semoga nantiasa rimpahan pada baginda nabi kita muhammad kepada keluarganya sahabatnya dan juga kepada seluruh umatnya yang nantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat kelam ibu-ibu yang dirumah hati Allah SWT semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiah dan nantiasa mendapatkan limpahan taufik dan rahmat dari Allah SWT nah umat bisa sekarang dibuka ya membuka kitabnya masing-masing kitab dulu sulogohal arabiyah lewainatikin nabiha jadi kitab dulu sulogohal pada jilid yang pertama tepatnya insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas selanjutan dari pelajaran 16 dan memasuki pelajaran yang ke-17 emat bisa lihat dalam layar kacanya masing-masing yang menggunakan handphone ataupun menggunakan laptop ya disini saya akan menyampaikan pada omaha tentang silabus materi pelajaran yang akan kita bahas jadi pelajaran yang ke-17 yang merupakan lanjutan dari pelajaran 16 yang kita bahas pada pekan sebelumnya mudah-mudahan omaha sudah siap di rumahnya masing-masing tidak ada yang mendengarnya sambil rebahan di atas kasur ya apalagi ya sambil di luar ya sambil berjumur ya kalian juga gak bisa berjumur ya ya mudah-mudahan semuanya bisa sudah menyiapkan nah dirinya masing-masing untuk menerima pelajaran sore hari ini siap di atas mejanya di atas bukunya dan ada penanya di tangannya masing-masing baik omaha cerimata Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat insya Allah dalam pelajaran ke-17 yang akan kita bahas di sore hari ini adalah pembahasan lanjutan dari pelajaran yang ke-16 yang kita telah sama-sama bahas yaitu adalah tentang lanjutan kaedah isim jama' yang tidak berakar atau dikenal dengan isim jama' liwayri akil insya Allah pada pelajaran ke-17 ini pembahasan yang berkaitan dengan kaedah jama' jama' tidak berakal atau jama' goyri akil akan semakin kompleks lagi karena pada pelajaran sebelumnya pembahasan tentang jama' tidak berakal baru kita bahas dari dua sisi saja sisi yang pertama yaitu adalah kita mengenal bagaimana cara kita merubah isim yang tidak berakal menjadi bentuk jama' yang disimpulkan bahwasannya isim yang tidak berakal ketika kita ingin jama'kan maka bentuk jama'nya hanya ada dua jama' yang pertama yang kebanyakan yaitu adalah jama' taksir itu apabila jama'nya dari isim yang muzakkar yang tidak ada takmar butoh maka jama' dari isim tidak berakal jama' taksir dan tidak punya bentuk jama' muzakar salim pastikan ya jama' dari isim yang tidak berakal tidak ada jama' muzakar salim sehingga tidak mungkin bahkan namanya bitah dola lah ya dola latun kubro yang besar kalau seandainya ada umahat bilang kolamun jama'nya kolamuna maktabun maktabuna baitun baituna tidak ada sampai kiamat kecuali yang membuat-buat jadi ada yang sebelumnya tidak ada itu namanya bitah ya intinya tidak ada oleh karena itu jama' yang dari isim tidak berakal bentuknya kebanyakan jama' taksir baitun jama'nya buyutun sesuai yang sudah kita bahas pekan lalu kolamun aklamun kemudian kitabun putubun najmun nujumun dan seterusnya ya bentuknya jama' taksir ini yang pertama bentuk yang kedua kalau dari isim yang tidak berakal ada tamar butohnya maka bentuk jama'nya adalah cukup kita jama'kan menjadi jama' muanah salim dengan ditambahkan akhir hurufnya alif kemudian tamar butoh diubah menjadi tamat tuha misalnya apa ustad misalnya sa'atun sa'atun jam ada tamar butoh pastikan setiap isim yang ada tamar butoh jama'kan saja mending jama' mudakar salim sa'atun jamanya sa'atun begitu hakibatun jamanya hakibatun say'aratun jamanya say'aratun sab'aratun jamanya sab'aratun begitu omahat ini pelajaran yang kita bahas pekan lalu ya bagi omahat yang tidak hadir bisa dilihat rekamannya ya di pekan lalu atau saya singkat hari ini bahwasannya fa'idah pada pekan lalu yang kita dapatkan dari pelajaran 16 kita belajar mengenal bentuk-bentuk jama' dari isim yang tidak berakal saya ulang bentuknya hanya ada dua yang pertama bentuk jama' taksir yang kedua adalah bentuk jama' muanah salim dan tidak ada jama' mudakar salim ini fa'idah yang pertama kemudian fa'idah kedua yang kita dapatkan dari pelajaran ke-16 adalah tentang penggunaan isim isyarah yang kita gunakan isim isyarah maksudnya kata tunjuk yang kita gunakan untuk menunjuk jama' yang tidak berakal kita telah belajar bahwasannya isim isyarah ada yang digunakan untuk jarak jauh dan jarak dekat kalau di isim isyarah kata tunjuk yang digunakan jarak dekat digunakan sebagai isim isyarah lelkarib bentuk isim isyarah ada yang digunakan untuk muzakar ada yang digunakan untuk mu'anas kalau muzakar hada hadihi apa? untuk muzakar hada ya untuk mu'anas hadihi jama'nya ha'ula atau mudahnya begini ya saya ulang lagi bentuk isim isyarah kata tunjuk yang kita gunakan dalam bahasa Arab ada dua yang pertama jarak dekat namanya korid kalau jauh namanya ba'id kalau yang dekat ingat ya hada hadihi ha'ula kalau jauh zalika tilka ula'ika ini dan itu hada hadihi ha'ula zalika tilka ula'ika nah kita mendapatkan fa'idah bahwasannya di dalam menggunakan isim isyarah ini hada hadihi ha'ula dan zalika tilka ula'ika kita perhatikan isim yang kita tunjuk kalau seandainya isim yang kita tunjuk adalah jama' yang tidak berakal maka isim isyarah yang kita gunakan adalah hadihi dan tilka bukan ha'ula dan ula'ika sebagai misal hada poli bun kalau jama' ha'ula itu la bun kalau perempuan hadihi poli batun ha'ula itu libatun begitu kan ya tapi untuk kasus jama' yang tidak berakal perhatikan hada kita bun hadihi kutu bun tidak ada ha'ula kemudian hada kolamun kalau jama'nya hadihi aklamun tidak ada ha'ula'i aklamun tapi hanya apa hadihi aklamun inilah dua pembahasannya Alhamdulillah kita telah bahas sama-sama di pekan sebelumnya yaitu mengenal jama' dan menggunakan isim isyarah Alhamdulillah PR-nya sudah sampai kepada saya dari umat semua ya yang kodololah hari ini baru mengumpulkan saya belum sempat mengoreksinya karena saya sampaikan hari selasa ini saya padat sekali ya jadi sudah bisa mengoreksi jadi mohon bersabar yang sudah mengirim hari ini insya Allah masih saya terima ya tapi saya akan pereksinya nanti setelah kajian di isimlah seolah-olah itu umat bisa lihat ya di layar kacanya masing-masing pada diktat yang saya berikan sebagai mokodima sebelum kita memasuki pelajaran yang ke-17 lihat ini adalah contoh dari bentuk isim isyarah yang telah kita pelajari di pekan sebelumnya lihat hada polibun lihat ya haula itulabun hadihi ya ada merah-merah ya di layar kacanya bisa lihat ada tanda merah hadihi polibatun haula i polibatun lihat ya untuk jama' berakal kalau di jama'kan maka isim isyarah yang kita gunakan haula i sedangkan lihat ya bentuk yang tidak berakal di bawahnya setelah kita gunakan isim isyarah jarak dekat hadabaitun hadihi buyutun lihat ya hadabaitun hadihi buyutun bukan hadihi eh apa bukan haula i buyutun tapi pakai hadihi karena sudah saya sampaikan hukum dari jama' tidak berakal itu dia sama seperti hukum mu'anas mukhrad hadihi sayyaratun nah ini salah tulis ya harusnya hadihi sayyaratun begitu sama sekarang jarak jauhnya kita lihat ya zalika polibun lihat kalau jama' berakal ula' ikatul ula' ikatul ula' ikatul labun tilka tolibatun ula' ikatolibatun lihat di jama'kan isim isyarahnya menjadi ula' ikat tapi pada isim yang tidak berakal lihat zalika baytun kemudian tak kalah jama' tilka buyutun bukan apa ula' ikatul hukum buyutun sama seperti mu'anas mukhrad tilka sayyaratun jama'nya tilka sayyaratun bukan ula' ikat jadi paham ya bahwasannya jama' tidak berakal isim isyarah yang kita gunakan adalah hadihi dan jama' nah dalam pelajaran 17 ini insya'Allah pembahasan kita lebih kompleks lagi ini ingat ya kaedah umumnya nih kaedah pentingnya nih perlu di garis bawahi yang sudah saya berikan tanda kotak kelebar ini ya hitam jama' goyero'akil jama' tidak berakal dihukumi mu'anas mukhrad ini gak boleh dilupakan ya harus di dalam kepala jangan di luar kepala kalau dihafal di luar kepala gak hafal-hafal ya hafalnya di dalam kepala ya jangan gak lupa ini ingat jama' goyero'akil dihukumi dengan mu'anas mukhrad ini hukumnya ya sehingga lihat disini penelitian yang akan kita bahas di pelajaran 17 untuk pembentukan muktada dan khobar pun demikian untuk jama' yang tidak berakal nanti khobarnya dihukumi dengan bentuk mu'anas mukhrad contohnya bagaimana Ustaz lihat contohnya disini itu pembahasan kita di pelajaran 17 kita akan membahas muktada khobarnya khobar dari jama' tidak berakal harus mu'anas mukhrad contoh ini karena saya belikan yang berakal bisa dilihat ya di layar kacanya masing-masing dan ada yang tidur ya lihat atau libu jadi idun pelajar itu baru jamanya atullah bujidudun lihat ini atau libu muktada jadi idun khobar khobarnya mengikuti muktada sama-sama mukhrad mu'zakkar ketika dijamahkan atullah bujidudun para pelajar itu baru kepala pelajarnya jamah lihat khobarnya jududunnya juga sama jamah untuk yang mu'anas atolibatu jadi idah pelajar perempuan itu baru kalau jamah lihat atolibatu jadi idah atau mulai jududun harus apa dijamahkan karena bentuk jamahnya adalah jamah berakal tapi lihat pada kasus isim jamah dari kata benda yang tidak berakal lihat ya khobarnya bagaimana lihat disini al-kitabu jadi idun buku itu baru ketika dijamahkan lihat al-kutubu jadi datun lihat khobarnya bukan jududun umahat tapi apa bentuknya jadi datun bentuknya mu'anas mu'frat kenapa bagaimana disampaikan karena hukum dari jamah tidak berakal mu'anas mu'frat sehingga khobarnya pun yang kita gunakan harus mu'anas mu'frat contoh lain asaya rotu jadi idah mobil itu baru khobarnya ini jadi idah sama-sama mu'anas mu'frat ketika saya jamahkan asaya rotu jadi datun mobil-mobil itu baru lihat kata barunya tidak saya gunakan jududun atau jadi datun bentuk mu'anas mu'frat padahal sayorohnya jamah kita bilang karena sayoroh ini jamah tidak berakal hukumnya mu'anas mu'frat begitu umah lihat ya perbedaannya antara yang berakal dengan yang tidak berakal ini yang terjadi pada khobar sekarang kita masuk pada naatnya lihat pada naat isim yang tidak berakal sudah saya kotak-kotakan ya biar mudah biar saya tidak tulis lagi di papan tulis nanti kalau memang dibutuhkan saya akan tulis di papan tulis insyaallah pada penjelasan kitab buku yang akan kita bahas perhatikan sekarang pada bentuk naat ma'udnya contoh isim yang berakal umat lihat ya ini yang berakal al-mudar risul jadidu mustahidun guru baru itu rajin ini ya bentuknya al-mudar risul muqtada al-jadidu naatnya sifat dari mudar risul lihat sifatnya mengikuti yang disifat ya sama-sama ada aliflam sama-sama mudadkar sama-sama mufrat sama-sama domah ketika dijama'kan al-mudar risul al-mudar risul jadidatul mustahidatun guru perempuan baru itu rajin al-mudar risul mu'anas mufrat sifatnya ini muqtada jadidah naat mustahidah khobar jadidahnya ikut mu'anas mufrat lihat ya mengikuti mudar risul tak kalah dijama'kan al-mudar risul jadidatul jududu atau boleh diganti al-mudar risul jadidatul mustahidatun lihat naatnya pada kata mudar risul juga dijama'kan karena berakal tapi pada bentuk naat yang tidak berakal umat bisa lihat disini bisa lihat dalam kasus yang tidak berakal ya al-kitabul jadidu li muhammadin buku baru itu milik muhammad jadid disini sebagian naat mengikuti kitab sama-sama ada al-islam ketika digama'kan al-kutubul jadidah bukan kita bilang apa al-kutubul jududu lihat ya hukum tidak berakal dibentuk dalam mu'anas mufrat al-kutubul jadidah li muhammadin buku-buku baru itu milik muhammad arah mu'anas pada isin tidak berakal sayyarah misalnya as-sayyarah tul jadidah ilmu diri mobil baru itu milik kepala sekolah dijama'kan sama as-sayyarah tul jadidah jadi tidak ada jududu dan tidak ada al-jadidatu untuk naat dari jama' yang tidak berakal baik kemudian yang ketiga pada kata ganti domir umat domir pun demikian domir yang kita gunakan untuk mengganti isin yang tidak berakal dihukumi dengan mu'anas mufrat contohnya bagaimana sekarang kita lihat contoh domir munfasil lihat ya domir munfasilnya ayinal mudarrisu dimana guru itu kita bilang apa huwafil fasli dia di dalam kelas lihat huwafil fasli menggantikan mudarris karena kalau bentuk jama' ayinal mudarrisuna huwafil fasli dimana para guru huwafil fasli mereka di dalam kelas lihat disini kata ganti yang digunakan adalah huwafil fasli kenapa huwafil fasli karena huwafil fasli lagi sekarang ayinal mudarrisatu huwafil fasli dimana guru perempuan itu pakainya hiya hiya fil fasli dia di dalam kelas menggantikan mudarrisat ketika di jama'kan ayinal mudarrisatu hunna fil fasli pakai hunna karena hunna mereka perempuan menggantikan mudarrisat sekarang lihat pada isim yang tidak berakal perhatikan pada isim yang tidak berakal ayinal kitabu huwa alal maktadi dimana buku itu dia ada di atas meja lihat kalau jama'nya ayinal kutubu dimana buku-buku itu kita tidak bilang hum alal maktab tapi jadinya apa hiya alal maktab dihukumi dengan mu'anas mufrat ayinal sayyara hiya fisyari dimana mobil itu dia di jalan kalau jama'nya ayinal sayyara tu hiya fisyari juga menggunakan hiya padahal sayyara nya jama' bukan hunna kita bilang kenapa karena sayyara jama' tidak berakal hukumnya mu'anas mufrat demikian juga pada kasus domir mutasil domir yang bersambung dengan isim misal atau yang bersambung dengan huruf kalau yang berakal begini man ma'atabidi siapa yang bersama para pelajar ma'ahu mumar ridun bersamanya seorang perawat kalau jama' lihat ya man ma'al atibai siapa yang bersama para dokter ma'ahum bersama mereka pakai ya'um mumar ridun bersama mereka seorang perawat man ma'atabibati siapa yang bersama dokter perempuan ma'aha pakai ha' mumar riduh man ma'al mudarisati siapa yang bersama para guru perempuan lihat bentuknya ma'ahunna mumar riduh pakai ya'hunna bersama mereka seorang perawat tapi kalau jama'at tidak berakal lihat man fil fasli man fil fasli siapa yang ada di dalam kelas fi hil ustaz di dalamnya ustaz ada seorang ustaz lihat ya fi hi mengganti fasal tapi kalau jama'at man fil fusuli siapa yang di dalam kelas-kelas bukan fi him bukan tapi kita bilang apa fi ha' digantikan dengan ha' karena mu'anas mu'frat di dalamnya ada para pelajar fi ha' tulabun man fil sayar fi hal ustaz siapa yang di dalam mobil kita bilang fi ha' hanya menggantikan sayar di dalamnya ada ustaz man fil sayar di jama'at jadi apa fi ha' tulabun ya di sini domir yang digunakan bukan lagi fi him atau fi hina tapi digunakan fi ha' karena domir yang kita ganti untuk jama'at tidak berakal adalah domir mu'frat ya sama juga dengan ini ya sama juga dengan domir yang bersama dengan fiil dimana guru itu dia keluar dari kelas kalau jama'at mereka keluar dari kelas kalau mu'anasnya kalau jama'at lihat berubah ya mereka keluar dari kelas tapi pada jama'at tidak berakal dia keluar dari rumah tapi kalau jama'at di mana anjing-anjing itu korojat umat tidak gunakan koro'ju ingat hukumnya mu'anas mu'frat korojat minal bayti dia keluar dari rumah ayinad dejajah dimana ayam itu korojat minal bayti ketika di jama'at ayinad dejajat sama korojat ini ya yang dimaksud dengan bentuk domir yang terjadi pada isin jama'at tidak berakal sehingga kalau disimpulkan begini kesimpulannya ya ingat ya bahwa jama'at yang tidak berakal isin isyara'at untuk jarak dekat dan digunakannya hadihi kalau jama'at yang tidak berakal isin isyara'at untuk jarak jauhnya digunakan filka tidak ada ula'ika kemudian khobar atau na'at yang digunakan untuk jama'at tidak berakal pakai tamar buto akhirnya jadi datun janilatun dan seterusnya untuk domir munfasil yang digunakan hiya untuk jama'at tidak berakal domir munfasilnya pakainya ha tidak ada hum dan hunna tidak ada dan domir munfasil untuk filnya untuk jama'at tidak berakal digunakan korojat zahabat misalnya ya tidak ada yang koroju atau korojna atau zahabu atau zahabna baik ini adalah kesimpulan artinya tentang mukadjima pendahuluan dari hukum jama'at tidak berakal yang insya'Allah akan kita bahas secara terperintih dari pelajaran 17 berikut ini insya'Allah hu ta'ala baik sampai sini silahkan apakah ada yang mau ditanyakan kalau tidak kita akan langsung masuk ke contoh talimat dari pelajaran yang ke-17 insya'Allah hu ta'ala hal minso'al apakah ada yang mau bertanya di antara omahat saya kira tidak ada ya karena ini baru mukadjima mukadjima apa yang mau ditanya ya luar saya 6 sudah ada kan tanya-tanya ya kita lanjut ya baik kita lanjut sekarang memahami jama'at tidak berakal dari pelajaran yang ke-17 baik pada pelajaran 17 ini kita tidak akan mendapatkan percakapan tapi langsung pada contoh kasus kalimat penulis akan memberikan beberapa contoh kalimat yang di dalamnya ada jama'at tidak berakal nah omat perhatikan ya bagaimana sih cara kita menyusun kalimat dari isi jama'at tidak berakal nah caranya bagaimana ada dalam kalimat-kalimat berikut oleh karena itu yang membaca kalimat ini bukan saya tapi langsung umat baik saya persilahkan saya mulai ya kalau dalam layar saya kalau dalam jum itu dimulai dari huruf abjad awal A, B, C, D, E, F, G begitu nah disini tidak ada A-nya adanya dari D berarti langsung dari D ya Budedeh nomor 1 padol Budedeh ikro'i rokomu'ahid silahkan Budedeh dibaca nomor 1 salam masalah saya kalau mau speak Assalamualaikum Budedeh ya Waalaikumsalam Alhamdulillah siapa haluki Ibu Dedeh bagaimana kabarnya Budedeh Alhamdulillah Masya Allah Alhamdulillah biakhir namtafad dari ikro'i Budedeh rokomu'ahid nah mamah kan abu'abul masjidi maftuh hatun nah sekali lagi Ibu maaf saya baca tadi ada luar masuk ulang lagi abu'abul masjidi maftuh hatun muntas barakalofik abu'abul masjidi maftuh hatun asanti barakalofik bisa Ibu terjemahkan Ibu abu'abul masjidi maftuh hatun artinya apa pintu-pintu masjid itu terbuka iya pintu-pintu masjid itu terbuka baik saya ingin tanya sama Budedeh Budedeh tahu tidak bagi umah hat yang tidak saya tombolnya tidak saya unmood mohon untuk tidak mengaktifkan tombol audio saya sedang berbicara dengan Budedeh terlebih dahulu untuk memahat yang tidak saya buka micnya maka tidak usah dibuka karena nanti yang akan membuka micnya adalah saya pribadi baik mohon perhatiannya Ibu Hanisa mohon dimatikan sudah saya matikan tidak boleh dibuka dan Bu Enda juga baik Budedeh abu'abul masjid maftuh hatun pintu-pintu masjid itu terbuka ingin tanya sama Ibu Ibu masih kenal muktadah hobar Ibu masih tahu kan Ibu ya ya muktadah kata yang diterangkan hobar yang menerangkannya ya dalam kalimat ini muktadahnya yang mana Bu muktadahnya pintu masjid iya ini dia pintu-pintu masjid abu-abu muktadah masjidnya makasum mudah makasum mudah makasum mudah kelai makasum mudah makasum hatun sebagai apa nah itu na'at sebagai na'at sebagai hobar 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 ya abu'abul masjid makasum pintu-pintu masjid terbuka ini abu'abnya ini dia muktadahnya yang ini jelaskan dalam kalimat pintu-pintu masjid itu digabung jadi satu boleh umat garis langsung gak apa-apa muktadah atau boleh gak bagusnya abu'ab muktadah masjid dikas sebagai mudah kelai makasum khobar lihat khobar pada kalimat ini tidak kita bilang makasum huna ya abu'abnya kan jama kita bilang makasum hatun karena bentuknya ya makasum ha ini menjelaskan tentang kata abu'ab jadi jama tidak berakang ya baru kalau budedek 6 rokam isnan setelah budedek lanjutnya budedek budini rokam isnan ikroi budini rokam isnan ahlan wasahlan budini rokam isnan 6 liman hadihil buyutul jadi datu hiali mudiris hialimudiris syarikati jamin hialimudiris syarikati sahih hialimudiris syarikati sahih liman hadihil buyutul jadi datu hialimudiris syarikati asanti coba ibu terjemahkan milik siapa rumah baru ini ya milik siapa rumah-rumah baru ini sahih hialimudiris syarikati dia milik ketua serikat ketua perusahaan kepala perusahaan pimpinan kepala sekolah kalau ini direktur dia milik direktur perusahaan syarikat itu perusahaan betul dia adalah milik direktur perusahaan namsohi bodini barak omat kita perhatikan dalam kalimat ini liman milik siapa hadihil buyutul lihat isi misyara yang gunakan bukan haula karena isi misyara ini menunjukkan kata jamat tidak berakal hadihil buyutul bukan kata judut naat ini naatnya kata sifat dari buyut naatnya bukan judut tapi jadi dah karena naat ini menjelaskan jamat tidak berakal liman hadihil buyutul jadi dah medik siapa rumah-rumah baru ini iya lihat dombirnya bukan home padahal menggantikan jamat kan ya jamat tidak berakal dombir digunakan iya iya limudiri syarikat dia adalah milik direktur perusahaan barok selanjutnya soap dari abcd efg e2 silahkan bueli selamat 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 ya anujumu jamilatun jamil anujumu jamilatun asan apa bu artinya anujumu jamilah bintang-bintang itu indah bintang-bintang itu indah nujum itu jamah dari kata apa bu najmun iya jamah dari kata anujumu najmun jamahnya anujumu sahih jamilah kok gak jamiluna bu kan jamiluna harusnya kan sama-sama jamah kenapa pakai mohonas mukrat karena karena ngikutin ini ustad ini kan depannya anujumun itu karena jamah tidak berakal maka hukum setelahnya mengikuti mu'anas mukrat karena tidak bintang iya betul karena bintang-bintang jamah tidak berakal hakannya ya bueli ya barofologi bueli anujumu jamilah bukan kita bilang jamiluna dengan jamah mudakar saling tidak ya karena anujum tidak berakal maka hukum diikutkan dengan mu'anas mukrat anujumu jamilah bintang-bintang itu indah nah sebelum saya masuk ke nomor 4 saya akan keluarkan dulu dari zoom karena program zoom kita tinggal 1 menit lagi akan mengeluarkan dengan sendirinya biar rumah tidak kaget silahkan masuk kembali ya saya akan keluarkan terlebih dahulu kita rehat sejenak silahkan barangkali bisa menyiapkan airnya atau snacknya dimakan dulu dan minum dulu ya kita akan rehat sebanyak kita akan keluarkan dulu dari zoomnya silahkan masuk kembali barofologi kuna jamian baik sekarang kita masuk ke rokom arba masuk ke nomor 4 nomor 3 tadi dibaca sudah anujumu jamilah oleh ibu eli bintang-bintang itu indah sekarang kita masuk rokom arba silahkan dibuka ya eh dibuka dibaca silahkan dibaca rokom arba nomor 4 setelah ibu eli lanjut ke huruf e ibu endah pagali ibu endah ikrai rokom arba nomor 4 ibu endah assalamualaikum hal dihidurus sahlatun pelajaran-pelajaran ini mudah iya hal dihidurus sahlatun sahib pelajaran-pelajaran ini hal dihidurus mudah pelajaran-pelajaran ini mudah iya barakalohi sahib hal dihidurus sahlatun pelajaran-pelajaran ini mudah barakalohi asanti ibu endah iya mantas baik umat bisa lihat ya hal dihidurus durus itu pelajaran-pelajaran jamah dari kata darsun karena durus adalah jamah tidak berakal maka isi misaran gunakan bukan haula tapi apa hadih hadih durus lihat sahlatun sahlatun sifatnya mu'anaf nufrod karena menjelaskan kata durus nah barakalohi selanjutnya rokom khomsah nomor 5 ikra'i rokom khomsah tafadol selahnya labu endah bu efi ya ahlan bu efi tafadoli ikra'i rokom khomsah fi fi hindi lukotun kesi roton ulang lagi bu kariri ulang masih salah tadi bacanya fi fi hindi lukotun kesi roton bukan fi hindi tapi apa fil fil ada alif lamnya fil hindi fil hindi fil hindi lukotun kesi roton apa artinya ibu fil hindi lukotun kesi roton di dalam bahasa ini ya kesi roton itu apa ya kesi roton itu pecah banyak apa pecah apa kesi roh kesi roh kalau gak pecah banyak iya banyak fil hindi itu apa arti fil hindi banyak ya fil hindi artinya apa fil hindi di dalam di dalam bahasa india taunya bahasa dari mana kalau bahasa india itu sebutnya gini bu al hindi seperti apa ibu bilang al arabia al indonesia itu bahasa kalau al arabia namanya bahasa arab kalau al india bahasa india kalau fil hindi negara aja ibu bilang apa fil hindi artinya oh negara india oh di dalam negara india banyak bahasa nah itu dia barokalohi ibu di india begitu bu lugu bahasa bahasanya lugu jamak dari kata lugu gitu kan ya bu asalnya lugu muhanasmufrot tapi tak kalah dijamakan jadi lugu jamak muhanasalin bahasa bahasanya kasi yaratun banyak ulang lagi coba bu di india bahasa bahasanya banyak iya di india bahasa bahasanya banyak atau boleh di india banyak bahasa begitu dia iya omat bisa lihat ya di india terdapat banyak bahasa atau di india bahasa bahasanya banyak nah disini omat bisa lihat kasih roh adalah naat sifat sifat dari siapa dari logot logotnya kan jama tapi sifatnya tidak dijamakan ya tetap dalam bentuk muhanasmufrot kenapa tadi saya sampaikan imukoddimah bahasanya sifat pada jama tidak berakal mengikuti hukum muhanasmufrot bukan kasih rotun tapi apa kasih rotun 6 selanjutnya rokomsitah ikroi rokomsitah ba'da setelah bu evi setelahnya huruf ha bu hanisa ahlan bu hanisa tafadoli ikroi rokomsitah rokomsitah ainal kutubul jadi datu hia fil maktabati masyaallah barakal fiksahi ainal kutubul jadi datu hia fil maktabati asan terjemahkan tafadoli bu hanisa dimana kitab-kitab yang baru itu dia di perpustakaan ini barakal fiksahi dimana buku-buku yang baru itu dia di perpustakaan baik barakal lho bu hanisa nah umat kita perhatikan ya kata kutub ini nih kemarin yang mengerjakan yang mengerjakan PR kutub ditulis dengan hada kutubun ini dikiranya kitab nah bedakan ya kalau mufrautnya kitab taknya panjang ada alif kitab gitu ya kalau taknya tidak ada alif berarti ini kutub ini jamaknya al-kutubul jadi udah tadi dijemahkan bu hanisa gimana buku-buku yang baru itu hia lihat demirnya hia bukan hum padahal menggantikan jama karena jamanya tidak berakal ya hia fil maktabati dia maksudnya buku-buku itu ada di dalam perpusakan rokam sabah sekarang nomor 7 silahkan setelahnya boleh ya padali iya sebentar apa sebentar tilkal sururu maksurotun pulang sekali lagi bu pulang kembali lagi tilkal sin tilkal sin sampai tilkal sin samsya komaria komaria huruf sin oh iya apuan samsya tilkas sururu maksurotun ini barokalofi sin samsya ibu karena berdekatan dengan lam ya huruf yang berdekatan dengan lam maka samsya tilkas sururu maksurotun sahih ibu bisa dibaca lagi ibu silahkan tilkas sururu maksurotun janir barokalofi asan tilkas sururu maksurotun terjemahkan ibu tempat-tempat tidur itu patah iya tempat-tempat tidur itu patah sahih ibu masih ingat kata surur jamak dari kata apa sarirun iya barokalofi surur adalah jamak dari kata sarir asan tiba barokalofi bulia iya barokalofi iya omat bisa lihat ya surur jamak dari kata sarir ketika dijamakan maka isim isyara digunakan bukan ulaika tapi pakai muanas mufrat tilkas sururu kemudian sifatnya lihat tidak dijamakan maksuruna tidak tapi tetap muanas mufrat tilkas sururu maksurotun tempat tidur tempat tidur itu atau tempat-tempat tidur itu patah sekarang rokom samania nomor 8 safadoli ikra'i rokom samania setelah bulia kemudian masuk ke huruf M bumega oke apa haluki bumega sudah lama tidak kelihatan alhamdulillah bifayat iya alhamdulillah bifayat safadoli bumega ikra'i rokom samania samania asa'atul yabaniyatu rohi 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 sotun ibu bisa panjangkan ya ibu asa'atul yabaniyatu begitu bacanya ulang lagi asa'atul asa'atul yabaniyatu rohi sotun nah itu dia ibu barakalofi asa'atul yabaniyatu rohi sotun barakalofi terjemahkan ibu artinya apa jam jam grafik ya ustad yaban itu apa yaban yaban jepang ya jepang betul jepang cuma lihat ya buat faida buat seluruhnya bumega dan rumah semua asalnya al-yaban kemudian ada yak dan tak berarti kata jepang ini jadi kata sifat ya sehingga al-yabannya ini naat sifat dari sa'ah sama seperti al-arabiya arob asalnya arap kata benda tapi kalau sudah tambahkan suaranya kecil sad gak terdengaran baik saya ulang kata al-yabannya ini kan yaban artinya jepang tapi ketika kata al-yaban ditambahkan ya yang bertajdid ini menunjukkan kata jepang ini jadi kata sifat al-yabannya jadi sifat naat dari kata sa'ah sama seperti umat bilang apa al-lughatul arabiyyah al-arabiya jadi naat sifat kan arob bukan kata sifat kita bilang jadi sifat kenapa karena ditambahkan ya tajdid sama umat ingin bilang begini Indonesia Indonesia negaranya tapi kalau jadi sifat Indonesia ya umat bilang al-yaman yaman kalau yaman jadi sifat bilang al-yamani atau al-yamani ya begitu ya sekarang terjemahkan bumega asa atul yabannya rohi satun artinya bagaimana jam jam jepang itu khusus ya bukan rohisa atau rohisa baru ya rohisa rohisa itu artinya murah apa usted murah murah ya itu dia murah lawan dari kata ma mahal rohisa murah kalau mahal tahu bahas harapnya mahal apa apa mahal bahas harapnya kalau belanja gak bisa belanja apa mahal bahas harapnya go 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 alia ya bahas harapnya apa go alia putus-putus ustad suaranya gak gitu jelas biasanya yang lainnya jelas gak jelas jelas ustad alhamdulillah sinyalnya di tempat ibu kadang-kadang kalau sinyal di tempat ibu tidak bagus biasanya putus-putus jadinya di sana ya ya ustad baik perhatikan tapi insya Allah ada rekamannya ibu ya nanti kalau kurang jelas bisa dilihat rekamannya as-sa'atul ya-ba-niyah ini kan perhatikan ya as-sa'atul ya-ba-niyah ini saya bilang as-sa'ah muptada kata yang mau disampaikan dalam kalimat ya-ba-niyah na'at sifat kan Jepang bukan kata sifat ustad saya bilang tadi kalau ada ya bertajdit maka negaranya jadi sifat tepatnya saya bilang al-arab Arab bukan sifat tapi kalau al-arab jadi sifat Indonesia nama negara bukan sifat tapi kalau Indonesia jadi kata sifat begitu as-sa'atul ya-ba-niyah rohiso kita bilang apa murah jam Jepang itu murah ini saya bilang ya rohis rohiso murah sebagai khobar lawannya lawannya rohiso ini kata rohis rohis itu murah umat bilang ini murah ini murah kalau muanasnya ini murah sekali gitu ya kalau mahal golin untuk muzakar umat bilang misalnya hadal kolam golin kalau paling ini mahal golin kalau muanasnya hadis misal goliatun golia goliatun golia artinya mahal ini kebalikannya ya dihapal ya kalau kisah murah kalau golin atau golia mahal ya begitu ya oh kita lanjutkan lagi ya saya balik ke gambar gampang kalau pakai HP di screenshot aja tadi ya asa atul yabaniya rohiso tadi ke Bu Mega Bu Mega artikan lagi Bu dibaca artikan lagi coba jam Jepang itu murah iya dibaca Arabnya dulu baru kemudian terjemah kurang lagi coba asa atul ya asa atul yabaniya tu rohiso 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 kemudian terjemahkan jam Jepang itu murah jam Jepang itu murah asan tadi lawannya mahal apa Bu goliatun ya itu dia barok asa atul yabaniya goliatun jam Jepang mahal ya kalau Cina bahasa Arabnya apa Bu masih ingat gak Cina dulu pernah kalau Cina bahasa Arabnya apa pernah dulu belajar Cina bahasa Arabnya asin ingatnya sin minasin iya berarti kalau Ibu bilang jam Cina murah bilangin asa atul siniyah rohiso gitu buat apa asa atul siniyah rohiso nah Bu Mega Barokalofi cukup Ibu ya mau ditanyakan gak gak ada yang mau ditanyakan Ustaz mau nanya ya tapi bukan yang disini Ustaz tadi saya lihat gimana ya silahkan nanti deh Ustaz tadi mau ditanyain oh iya Ustaz nomor 6 tadi Ustaz 6 ya silahkan karena kalau itu kan Ainal Putubu ya ya itu kan Jama Ustaz ya nah itu kalau Jama kenapa jawabannya iya bukan Hunna gitu Ustaz bukan Hunna ya tadi jawabannya sudah saya mampaikan itu kan Kutubu katanya Jama Jama nya berakal gak oh tidak nah betul kalau tidak berakal hukumnya Hunna smooth road maka dombir yang digunakan juga Hunna smooth road begini Ibu ini buat Bu Mega biar Ibu paham ya perhatikan buat yang lain juga udah putus gak suaranya Bu udah enggak ya begini Ibu dengar ya kalau Jama yang berakal kalau Jama yang berakal dombir yang digunakan juga Jama misal gini Aynat Aynat Aynatullabul jududu perhatikan Ibu ya ya Ibu paham ya buat rumah juga yang lain ya barangkali tadi tidak menyimak di awal Aynatullabul jududu dimana para pelajar baru muktada naat dimana para pelajar baru kita bilang apa Bu pakenya apa dombirnya hum mereka menggantikan tulap kan Ibu ya paham Bu iya Ustaz ya paham Ustaz hum tilfasli mereka di dalam kelas kenapa pake hum karena hum menggantikan tulap begitu ya Bu tulap Bu ya sekarang kalau jamannya muhanas gini lihat Ibu Aynatullabul Aynatullabul tolibatul aljududu begini kan ya dimana para pelajar perempuan yang baru itu kita jawabnya apa hum atau hunna hunna iya kita bilang hunna filfasli mereka di dalam kelas hunna karena menggantikan tolibat begitu Ibu paham paham Ustaz tapi khusus untuk jamah tidak berakal seperti tadi Ibu ya khusus untuk jamah tidak berakal Aynal kutubul lihat Ibu ya Aynal kutubul jadi datu lihat ini Ibu kata sifatnya tidak pake judud tapi pake jadi dah karena sifatnya mensipati kutub kutub tidak berakal berarti kata sifat yang kita gunakan tidak boleh pake jamah tapi muanas begitu Bu paham sampai sini ya oleh karena itulah domir yang saya gunakan juga bukan hum dan hunna tapi sama seperti muanas saya bilang dia kok pake hiya usat gak pake hum gak pake hunna karena menjelaskan kutub kutub tidak berakal berarti hukumnya muanas muprat dia fil maktabati dia ada di perpustakaan gitu Bu paham semua yang tidak berakal yang tidak berakal pake hiya betul saya sampaikan tadi kesimpulannya setiap yang tidak berakal maka isi misaran digunakan hadihi kemudian tilka domirnya yang digunakan hiya begitu Ibu paham ya Ustaz paham Ustaz paham Ustaz 6 orang ke atas ya maaf baik kita lanjutkan Om Ahad sekarang rokom nomor berapa ya pisah 9 9 ya silahkan lanjutkan rokom pisah setelahnya Ibu Menik Fatali Ibu Menik ahlan wasahlan bikin ikra'i rokom pisah rokom pisah hadihil humuru au hamiru lil falahi muntas hadihil humuru au alhamiru lil falahi barakallahu asanti asanti hadihil humur au alhamiru lil falahi terjemahkan coba Ibu keledai-keledai ini milik petani iya barakallahu keledai-keledai ini milik petani nah Bu Menik ya pahamnya disini juga umat yang lainnya alhumur dan alhamir itu adalah jama' dari kata himar jadi kata himar keledai itu jama'nya ada dua boleh humur boleh alhamir ini dua-duanya sama artinya keledai-keledai kalau yang kata itu penulis memberikan apa tanda kurung nanti jamannya ada dua kalau ada dua enak kita bisa pilih salah satu Allah menyebutkan dalam Al-Quran menggunakan dua-duanya dalam ayat yang lain pakai humurun pada ayat yang lain surat Tukman Allah berfirman inna angkarul aswati la sawtul hamir pakainya hamir hamir iya betul jadi hamir dan humur sama ibu ya hadil humuru alhamir al-fallahi barakallahu asanti ya keledai-keledai ini lihat karena humur tidak berakal maka isi misyara yang kita gunakan hadihi ya keledai-keledai ini il-fallahi ya milik seorang petani ya barakallahu sekarang rokom ashraf nomor 10 silahkan setelah bu minit kurupnya N bunina ayah masalah bunina tafagali ikra'i rokom ashraf ashraf ainakutubukunna ya ahwati ya fil-fallah ulang 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 coba ulang ulang lagi al-inakutubukunna ya ahwati baik ibu untuk ahwat sebentar ya bunina perhatikan untuk kata ahwat penyebutannya beda dengan bahasa kita kalau dalam bahasa kita kita bilang ahwat tapi kalau dalam bahasa Arab penyebutnya ahwat koknya diberikan fathah ahwat itu yang benar bu ulang lagi ahwat bukan ahwat bukan ahho ahhoat gitu ahwati bukan ahho ho nya diberikan fathah ahho ahhoat gitu ulang ahho coba ulang ainakutubukunna ya ahho ya ah ya ahhoati iya betul barakallahu begitu ibu kalau dalam bahasa Arab nyebutnya bukan ahwat tapi ahhoat ahho ahhoat nah ini lebih tepat ahhoatu ahhoati juga boleh tapi lebih selamat lagi kita bilang ahhoatu gitu ya ulang lagi ahhoatu menghilangkan tanwin ayinakutubukunna ya ahhoat ya ahhoat ya ahhoat ya ahhoat terus iya filfasli asan asanti barakallahu fikiya filfasli tarjini terjemahkan dimana buku-buku kalian wahai saudara-saudaraku ya iya ya ustad betul-betul iya filfasli sah ibu benar iya di iya di kelas iya sah iya di dalam kelas asan iya di dalam kelas baik saya tanya sama bu Nina iya ini dia menggantikan kata apa ibu kata iya ini domirnya buku masih iya menggantikan kutub ibu ya ya kutub kan jama ibu iya jama dia kata kitab kan kok gak pake hunna bu atau hum makanya hiya apa jawabannya muanas ya ustad kenapa kok gak pake hum tapi hunna bukan bukan muanas kenapa iya ini kan untuk kerempuan pak ustad iya karena kutub itu jama tidak berakal gitu ya ibu ya jama tidak berakal oh iya jama tidak berakal itu tidak berakal iya itu dia karena kutub itu jama tidak berakal maka domir yang digunakan mengikuti hukum muanas mukrat begitu ibu ya paham bu Nina ya iya ustad iya barok Allah asanti barok Allah 6 kenapa pake hiya karena kutub tidak berakal maka dalam bahasa arab hukumnya sama dengan muanas mukrat sehingga domir yang digunakan adalah hiya gimana buku-buku kalian wahai akhwat hiya ya ustad ya ustad hadihi kutubi watilka kutubu uhti yang ini ya hadihi kutubi watilka kutubu uhti asan tarjimi ini kitab-kitab saya dan itu kitab-kitab saudara perempuan saya masya Allah barakallah fiksah ibu ini kitab-kitab saya dan itu kitab-kitab saudari perempuan saya asan bagus ibu baik kutub itu jamak dari kata apa bu kitab iya jamak dari kata kitab kenapa gak pake haula bu dan tidak pake ula ika apa jawabannya maaf ibu tadi saya matikan suaranya gak sengaja maaf saya ulang lagi ya ya kenapa kenapa tidak pake haula atau pake ula ika bu rasa ini jamak berakil iya karena jamak berakal maka isi misalnya gunakan muhanas mufad nam ibu sahih barak alafiq betul bu karena jamak tidak berakal iya barak alafiq burasa barak alafiq selanjutnya rokom isna asyar 12 setelah burasa tawab dari ibu retna bakal isna asyar silahkan ibu retna hadihi makati butul labu bukan tulabu salah ulang lagi hadihi makati butul labu salah bukan tulabu bukan bu bukan bu ayo apa bu oh iya anu hadihi makati butul labi nah tulabi betul ibu kenapa ibu ganti apakah ada bisikan syeton di belakang tidak ada ya kenapa jadi kasrah karena dia mudah-mudah ilahi nah itu jawabannya ibu ya karena dia mudah-mudah ilahi karena mudah ilahi maka kasrah masyaallah betul nah kecemakan coba ini adalah perpustakaan perpustakaan ini adalah perpustakaan perpustakaan para pelajar ini adalah perpustakaan perpustakaan para pelajar bukan itu ibu makatib itu jama dari kata maktab maktab meja meja kalau perpustakaan datamar butonya maktabah jamaannya maktabatun itu perpustakaan perpustakaan Ini adalah meja-meja para pelajar. Nah itu dia. Barakolofi. Ini adalah meja-meja para pelajar. Barakolofi. Buretna. Asanti. Ya omat bisa lihat ya. Karena maka atif adalah jamaah tidak berakal. Maka domir yang kita gunakan. Eh domir. Isi misara yang kita gunakan adalah hadihi. Hadihi. Nam. Selanjutnya. Tafabdol. Ba'da Buretna. Sekarang kita masuk ke huruf S. Ibu Sari. Ikra'i Rokam Isna Asyar. Nomor 12. Silahkan. Ya Ustaz. Nah. Ahlan Ibu. Ikra'i Ibu. Rokam Isna Asyar. 12. Silahkan. Isna Asyar. Fi hadash syari'i. 12. 12. 12 yang mana ya Ibu? Eh 13 ya maaf. Salah sata Asyar. Maaf maaf. Ya Ustaz. 6. Bacanya salah sata Asyar. Kita dulu Bu ulang. Salah sata Asyar. 6. Fi hadash syari'i fanadiku kabirotun. Jamil. Fi hadash syari'i fanadiku kabirotun. 6. Penjemahkan Ibu. Di jalan raya ini ya Ustaz? Betul. Di jalan raya ini. Betul. Di jalan ini. Fanadiku apa ya Ustaz? Panadiku ada di pelajaran 16 yang kemarin. Jamat ada di punduk. Punduk. Hotel. 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 Aduh ini ada yang ngasih tau nih belakang. Hotel besar. Iya. Baiknya saya matikan dulu yang lainnya ya. Gak boleh ada yang ngasih tau. Silahkan Ibu Sari. Panadiku itu jamat ada di punduk Ibu. Hotel. Iya. Ulang lagi. Di jalan raya ini ada hotel-hotel besar. Nah itu dia. Di jalan ini ada hotel-hotel yang besar. Begitu Bu Sari. Barakolofi. Nah saya tanya sama Bu Sari ya. Bu. Fanadiku kok gak bertanwin Bu? Kan tidak ada aliflamnya. Kenapa tidak dibilang fanadikun? Sudah di pelajaran 16 kemarin. Nah Adman Uth ya Ustaz? Hah? Nah Adman Uth ya? Enggak. Fanadikunya. Kan kaidanya kalau gak ada aliflam kan tidak bertanwin kan? Eh. Kalau tidak ada aliflamnya bertanwin kan? Ini fanadiku kan gak ada aliflamnya ya Bu ya? Enggak ada kan? Iya Ustaz. Kenapa gak dibilang fanadikun tapi fanadiku? Tahu alasannya? Enggak Ustaz. Lupa Ustaz. Lupa. Ya baik. Coba saya tanya Umahat. Ada yang tahu gak Umahat? Alas Ustaz. Alif ada dua huruf. Nah itu dia. Alif ada dua huruf. Tidak ada tanwin Ustaz. Masya Allah. Siapa tuh yang bilang setelah alif ada dua huruf gak bertanwin? Saya. Saya. Saya itu siapa? Dini. Udini Masya Allah. Barakalahu. Sahih Udini. Ashan. Begitu Bu Sari. Ya. Buat semua Umahat. Fanadiku. Dulu pada pelajaran 16 kemarin. Yang kita bahas. Jadi kalau ada jama. Setelah alif. Bentuk jama ya. Setelah alif. Hurufnya lebih dari satu. Fanadiku. Lihat. Lebih dari satu. Maka dia tidak bertanwin. Walaupun tidak ada aliflamnya. Sama seperti nama perempuan. Zainabu Fatimatu. Begitu Bu Sari. Paham U Sari. Paham Ustaz. Iya Barakalahu. Coba saya tanya. Kenapa Panadiku tidak bertanwin? Apa jawabannya? Karena ada alif. Dua huruf yang alif. Iya betul. Karena Panadiku isim jama. Setelah alif. Lebih dari satu huruf. Begitu ya Bu ya. Isim jama setelah alif. Ada dua huruf. Nah. Tuh jawabannya. Sahih Barakalahu. Sahih Nti. Paham Ibu. Paham Insya Allah. Iya Barakalahu. 6. Kamu bisa perhatikan buat emas semua. Fihada syari'i fanadiku kabirotun. Di jalan ini. Terdapat hotel-hotel yang besar. Lihat kabirot. Dia bentuknya mu'anas mufrat. Karena sifat kabirot ini. Mensifati. Fanadik. Ya. Jama'at tidak berakal. Dihukumi mu'anas mufrat. Baik Om Ahad. Mata Allah S.W.T. Silahkan. Sarang Om Ahad. Dengarkan bacaan saya kembali. Kemudian ikuti bacaannya ya. Di rumah masing-masing. Diikuti bacaan saya. Biar lancar bacaannya. Di rumah. Diikutkan ya. Istami'na wa karirna. Dengarkan ikuti. Wahid. Abo'abul masjidi maftuh hatun. Isnan. Liman hadihil buyutul jadidatu. Liman hadihil buyutul jadidatu. Nia limudiri syarikati. Nia limudiri syarikati. Salasa. Salasa. Anujumu jamilatun. Anujumu jamilatun. Arba'ah. Arba'ah. Hadihid durusu sahlatun. Hadihid durusu sahlatun. Khomsa. 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 Pilhin dilugotun kasih rotun. Pilhin dilugotun kasih rotun. Sipta. 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 Aina. Alkutubul jadidatu. Aina. Alkutubul jadidatu. Iyafil maktabati. Iyafil maktabati. Saba'ah. Saba'ah. Filkasururu maksurotun. Filkasururu maksurotun. Samania As-sa'atul yabaniyaturahisatun As-sa'atul yabaniyaturahisatun As-sa'atul yabaniyaturahisatun His'ah His'ah Hadithil humuru au alhamiru lilfallahi Hadithil humuru au alhamiru lilfallahi As-sa'atul Aina kutubukunna ya akhwatu Aina kutubukunna ya akhwatu Dia feel fastly Baikumat Mati Allah subhanahu wa ta'ala Saya ingin lanjutkan ke latihan ya Sebelum saya lanjutkan 11-13 Semoga di zoom tinggal 30 detik lagi Maka seperti biasa saya akan keluarkan dulu semua dari zoom Saya mau ambil satu latihan Silahkan saya harap memahat bisa masuk lagi ya kembali ke ruangan ini Barokalofikunna jamian Kita rehat sebanyak dulu ya Waktu kita dalam zoom tinggal 30 detik Silahkan umahat kembali lagi masuk ke dalam zoom ini Barokalofikunna jamian Baik tadi sampai di rokom Ahada Asyar Ikuti lagi ya 11 sekarang Kita baca Kembali kita nanti masuk ke pembahasan berikutnya Ahada Asyar Ahada Asyar Ya Allah subhanahu wa ta'ala Inilah pembahasannya Contoh dari pembentukan jamak tidak berakal Yang kita baca Dari pelajaran yang ke 17 Setelah ini Umat bisa lihat Penulis memberikan kepada kita latihan-latihan Nah latihan-latihan yang akan kita jawab ini Semuanya adalah berkaitan dengan penggunaan Dari Tulisim jamak yang tidak berakal Ya soal yang pertama adalah soal penggunaan domir Umat wa ta'ala subhanahu wa ta'ala Di jam saya sudah menunjukkan jam setengah 6 lewat Saya takutnya nanti sebentar lagi maghrib ya Oleh karena itu saya minta pada Umahat Saya akan bacakan contoh soalnya dan bagaimana cara menjawabnya Nanti soal ini Saya jadikan menjadi PR Untuk Umahat ya Saya harap Nanti soal ini Umahat jawab di rumah Yang lagi saya sampaikan ya Dengar baik-baik ya Saya harap Umat kerjakan Kemudian dikerjakan baik itu di buku PR Atau di kertas juga boleh Tapi jangan langsung di bukunya ya Biar disalin Nanti menulis lagi Ya disalin lagi Baik di buku PR atau di kertasnya Kemudian PRnya di foto Dikirim ke saya Saya ulang kembali Saya harap Untuk hal ini ya Saya tidak terima lagi nanti Akhir pengumpulan Hari Senin Tidak boleh selasa Saya sampaikan akhir Paling terakhir kali Senin Kalau selasa Untuk pekan depan Nanti saya sudah tidak terima lagi Kalau yang isi misyara kemarin Yang baru kirim hari ini Insya Allah nanti saya koreksi ya Insya Allah nanti saya koreksi Tapi untuk hari ini Yang PR ini Saya harap Tidak ada mengumpulkan hari selasa Hari Senin sudah diselesaikan Nanti kita bahas sama-sama Insya Allah Kumpulkan ke saya ya Melalui foto Bagaimana soalnya Perhatikan di kerjakan di rumah ya Latihan yang pertama Ajib anil asfilatil atiyati Ajib jawablah Anil asfilatil atiyah Dari soal-soal berikut Nah disini ada soal-soal Umahat ya Umahat jawabnya bebas Soal ini Umahat bebas jawabnya Tidak berkaitan dengan yang tadi dibaca ini Sebelumnya gak apa-apa Bebas Yang penting saya minta Ingat ini baik-baik Jawabnya harus dengan domir Saya bilang apa Jawabnya harus dengan domir Contoh nomor satu Ainal kutubul jadidat Ainal kutubul jadidat Artinya dimana buku-buku yang baru itu Kan Umahat bisa jawab begini ya Al kutubul jadidat Alal maktabi Misal begitu ya Al kutubul jadidat Alal maktabi Aduh biar lebih jelas Saya tulis papan tulis Karena PRnya Takutnya nanti salah Paham ya Saya tulis di papan tulis Sebentar Begini Jawabnya Umah harus pakai domir ya Semuanya nanti dijawab dengan domir Tidak boleh disebutkan seperti ini Ainal kutubu Lihat ya Karena pembahasan kita sedang belajar Menggunakan domir untuk jama Tidak berakal Ini soalnya ya Ainal kutubul jadidat Dimana buku-buku yang baru Pemahat kan bisa jawab begini ya Al kutubul jadidat Gitu ya Buku-buku al jadidat Yang baru itu Alal maktabi Di atas meja Jawaban ini Benar Tidak salah Al kutubul jadidat Alal maktabi Buku-buku baru itu Di atas meja Cuma saya ingin minta Kata al kutubul jadidat Ini Semuanya nanti yang ditanyakan Dari jama tidak berakal Saya minta dijawab dengan domir Karena kita sedang belajar apa Penggunaan Domir Sehingga apa bentuknya Pemahat ganti Karena domir yang saya ingin ganti Jama tidak berakal Ingat domir yang digunakan Bukan hum Dan juga bukan huna Sampai digunakan apa Hiya Begitu Hiya Alal maktabi Dia di atas meja Boleh umat jawab Hiya fil haki bati Dia di dalam tas Boleh Hiya fil baiti Dia di dalam rumah Boleh bebas Hiya fil baiti Atau tadi sesuai dengan percakapan Hiya fil maktabati Dia di dalam perpustakaan Itu tidak apa-apa Artinya bebas Jawabannya bebas Boleh alal maktab Fil baiti Bebas pokoknya Tapi saya minta Nanti pertanyaan yang ditanyakan Semua isi menjama tidak berakal Saya minta umat jawab dengan domir Paham ya Domirnya apa Osat Hiya Kenapa harus pakai hiya Karena kita sedang belajar Domir dan digunakan Untuk mengganti isi tidak berakal Adalah hiya Bukan kita pakai hum Dan juga bukan menggunakan apa Hun Hunna Karena jama tidak berakal Dihukumi dengan mu'anat mu'at Bukan yang ini Bukan hum atau bukan apa Hunna Bukan yang ini ya Pakain-pakainya hiya Baik bisa dipahami ya Umahal ya PR-nya InsyaAllah Rahimtun Nabi Bisa dipahami ya Rahimtun Nabi Rahimtun Nabi Rahimtun Nabi Rahimtun Nabi Rahimtun Nabi Rahimtun Nabi Ya barok Kalau ikutun Nabi Oleh karena itu Silahkan Dikerjakan Batas pengumpulannya Adalah hari Senin Di pekan depan Hari Selasa Tidak-tidak saya terima lagi ya Untuk yang mengejarkan ini Kalau itu bukan Selasa Saya tidak terima lagi Barok Kalau ikutun Nabi Hanya ROM 1 ya Ustadz Halo Bu Hanya ROM 1 Hanya ROM 1 Hanya ROM 1 ya ROM 1 aja Hanya 1 Bu Ya cukup ya ini aja Bu Jangan banyak-banyak dulu ya Nanti kita bahas aja di pekan depan Jangan banyak-banyak ya Satu aja dulu Nah Iya Bisa dipahami ya Bu Dini ya Ya wa yakin Umarjan mati Allah subhanahu wa ta'ala Pembahasan kita di sempatan sore hari ini Sampai disini dulu ya Mudah-mudahan bisa bermanfaat Nanti kita akan bahas lagi Belum nanti penggunaan khobar Ya Ini baru domir yang kita pelajari Dari latihannya Domirnya pakai hiyah 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 Semua Nanti lanjutan latihannya Ada berkaitan dengan penggunaan khobar Ya Kemudian penggunaan Na'at Dan sebagainya Masih ada lanjutannya Tapi kita tidak bisa bahas hari ini InsyaAllah kita bahas lanjutannya Mudah-mudahan Semuanya diberikan kesehatan Ya kita semua diberikan sehat Tidak Allah Diminahkan lagi Diberikan mahasiswa Dan hidayah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali ya Di petang depan Kita bisa lanjutkan Pelajaran bahasa Dari kitab turun seluruh ini Walaupun Kedua Allah pada saat ini Kita masih bisa belajarnya jarak jauh Ya tapi mudah-mudahan Hal ini tetap Menjadi satu aktivitas Yang akan Memberatkan pahala Memberatkan pahala Kebaikan kita Diyom Ya mudah-mudahan Termasuk dari Tabda Nabi Mansalat Tariqon Yang kami Sisi ilman Bara siapa yang ia berjalan Menempuh satu perjalanan Nah para ulama mengatakan Umat bisa lihat Dalam taksir para ulama Tentang hadis ini Tariqon dalam Lafat hadis ini Maknanya dua Ada Tariqon Sisi ya Memang jalan yang kita tempuh Jalan asli Perjalanan Kita tempuh satu jarak tertentu Untuk menuntut ilmu agama Atau jarak yang kedua Maksudnya Tariqon Ma'nawi Jalan secara Ma'nawi Artinya jalan Dimana seorang itu Menuntut ilmu Agar dia sampai pada Pemahaman ilmu Yang sedang dia Pelajari Kalau dia belajar Itu masuk Tariqon Maksudnya Tariqon tapi dalam bentuk apa Ma'nawi Bentuk belajarnya Seperti apa Apapun Maksudnya dia Merojah di rumah Dia sedang belajar Menuntut ilmu Atau dia belajar Dia bertanya melalui Orang yang berilmu Dia tanya Kemudian dia mendapatkan ilmu Dari sesuatu yang dia sedang cari Maksudnya itu masuk dalam hadis ini Barang siapa yang ia berjalan Dalam bentuk ilmu agama Sahalallah Maka Allah akan mudahkan bagi dia Jalannya menuju surga Dan mudahkan kita Dengan piasa Dimudahkan jalannya menuju surga Allah SWT Dan selesai kita berharap pada Allah Mudah-mudahan Semangatnya kita dalam menuntut ilmu Merupakan tanda Allah sedang menginginkan kebaikan Pada kita semua Karena Nabi bersabda Barang siapa yang akan daki kebaikan Allah akan pahamkan dia Terhadap ilmu agamanya Tidak ada Kata Yang kita tidak bisa menuju ilmu Karena kodor Allah Saya tidak bisa bertemu langsung Masih ada cara lain Kalau memang itu yang bisa kita tempuh Kita tempuh Bagaimana para ulama dulu Menempuh ilmu mereka Bagaimana saya sampaikan Masyafi'i dulu tidak punya kertas Akhirnya beliau apa? Belajar nulis ilmu dari gurunya Dengan tulang belulang Karena tidak punya kertas Beliau tidak punya uang Buat beli kertas Tapi tidak menjadikan beliau apa? Saya tidak punya kertas Saya tidak bisa belajar Tapi Masya Allah Beliau kumpulkan tulang belulang Tulang belulangnya beliau tulis Ilmu yang beliau dapatkan Jadi gurunya Sampai rumahnya Penuh dengan tulang belulang Dan begitu seterusnya Para ulama Dalam semangat belajar Menjadikan ilmu agama Ini mudah-mudahan Termasuk kebaikan Yang Allah Tidakinkan pada kita Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memahkan kita dari Islam Dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Kita berdoa pada Allah Allah jadikan musibah Di negeri kita Segera berlalu Yang mudah-mudahan Negeri kita kembali aman Yang mudah-mudahan Sebelum Ramadan Sudah aman Sehingga kita bisa Beribadah dengan maksimal Yang mudah-mudahan Sebelum Ramadan Jika kita bisa bertemu kembali Kita belajar Tetap muka langsung Mudah-mudahan Segera Bisa seperti itu Walaupun Kalaupun tidak bisa Kodolololah Kita bersabar Mudah-mudahan Pahala kita Tetap mengalir Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Ini kan dari saya Semua yang benar Dari Allah Yang salah Dari anak pribadi Mohon maaf Atas segala kekurangannya Saya tutup Dan doa Kalau selamat jelis Subhanahu wa ta'ala Mabihamdika Asyhadu Allah Ilaha ilaha Asyafur Kawatul bilaik Wa jazakun Oleh orang kasiran Delaliko Imohadal Tilkodimah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh